Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 amalan bikin malaikat Jibril ingin menjadi manusia Nabi Adam dan keturunannya, merupakan makhluk paling mulia, diantara makhluk ciptaan Allah lainnya Bukan hanya fisik saja, manusia juga diberi anugerah sebuah akal, kasih sayang, nafsu, dan lainnya Itulah sebabnya, hidup manusia tidak ada yang sia-sia di dunia ini Namun semua itu, tergantung bagaimana ia menggunakan dan memelihara anugerah Allah SWT tersebut Malah, saking sempurnanya, manusia bisa menjadi seperti malaikat, bahkan lebih mulia, daripada malaikat Misalnya, dengan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan semua yang dilarangnya Sementara, malaikat tidak bisa menjadi seperti manusia Sebab, manusia mempunyai akal, nafsu, dan perasaan, sedangkan malaikat tidak Hal itulah, yang menjadi perbedaan mendasar, antara manusia dan malaikat Rasulullah SAW, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, yang dikarang oleh Syahiman Abdul Wahab Al-Sha'roni Berwasiat kepada Saidina Ali bin Nabi Tawli Pratial Mab'an Wahai Ali, Jibril, pernah berharap untuk menjadi anak Adam Disebabkan tujuh perkara Yaitu, sholat lima waktu berjamah Berkumpul dengan para ulama Menjenguk orang sakit Mengantarkan jenazah Memberi minum orang yang membutuhkan Mendamaikan dua orang yang berselisi Serta, memuliakan tetangga dan anak yatim Kemudian, Nabi Muhammad SAW, berwasiat lagi kepada Saidina Ali Agar memelihara ketujuh hal tersebut Meskipun demikian, tentu saja Kita sudah mengetahui, bahwa pada dasarnya Malekat itu, mempunyai sifat bersih dari sifat manusia Lalu, mengapa Malekat Jibril, ingin menjadi manusia? Berikut ini, tujuh amalan Yang membuat Malekat Jibril, ingin menjadi anak Adam Agar bisa beribadah kepadanya 1. Sholat lima waktu berjamah Tidak dapat dipungkiri Bahwa sholat adalah tiangnya agama bagi manusia Dan menjerih ciri pokok umat Islam Ibarat sebuah bangunan sangatlah penting adanya Sebuah tiang yang okoh Supaya, bisa menyangga semua hal di atasnya Begitu juga dengan sholat Baik buruknya seseorang itu Ditentukan oleh bagaimana cara dia sholat Sholat fardu itu Lebih utama dilakukan dengan cara berjamah Bahkan, Rasulullah SAW bersabda Sholat berjamah itu Lebih utama, 27 derajat daripada sholat sendirian Kedua, duduk bersanding dengan para ulama Dengan mencintai ulama Manusia akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan Karena ulama merupakan orang-orang yang melanjutkan perjuangan para nabi Yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis Inilah yang membuat Malekat Jibril ingin menjadi anak Adam Yang ketiga, Menjenguk Orang Sakit Sebagai makhluk sosial, sudah sepantasnya saling menolong antar sesama Apabila, ada yang tertimpa kesesahan Maka wajib bagi kita membantunya Salah satunya yaitu, dengan cara menjenguk saudara kita pada saat sakit Menjenguk orang yang sakit, merupakan perbuatan mulia Dan terdapat keutamaannya tersendiri Salah satu hikmah, dengan menjenguk orang yang sakit Kita secara tidak langsung, akan memperarah tali persadaraan sesama manusia Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis kutsi menyamakan orang yang menjenguk orang sakit dengan menjenguknya Abu Rerah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersagat Sesungguhnya Allah akan berfirman kepada hari kiamat gelap Wahai anak Adam, aku dulu pernah sakit, tapi kamu tidak menjengukku Orang itu menjawab, Wahai Tuhan, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala membalas Tidaklah kamu tahu, bahwa hambaku si hulan sedang sakit, tapi kamu tidak menjenguknya Tidaklah kamu tahu, bahwa seandainya kamu menjenguknya, kamu pasti menjumpaiku di sisinya Hadis Riwayat Muslim Yang keempat, meniringkan jenazah Peristiwa kematian sudah pasti akan datang kepada semua manusia Baik dalam keadaan siap, ataupun belum siap Mengurus orang yang sudah mati atau jenazah, merupakan kewajiban kita, bagi, yang masih hidup Hukum dari mengurus jenazah sendiri, adalah fardu kifaya Artinya, apabila salah satu dari penduduk daerah sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajibannya Pada dasarnya, hukum mengantar jenazah tidaklah wajib bagi manusia Karena yang pokok dari kewajiban ini adalah mengkafani, mensolati, dan memubur Akan tetapi, dalam mengiringi jenazah sendiri, terdapat keutamaan tersendiri, yaitu, seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW Barang siapa, yang mengiringi jenazah seorang muslim, dengan sebuah keimanan, dan mencari ridho Allah Orang itu mengiringi jenazah sampai sholat, dan sampai menguburkannya Ia pulang membawa pahala dua kirot Setiap kirot itu, sama dengan gunung luhut Dan barang siapa, yang mencelapi, lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang, dengan membawa satu kirot Hadis Riwayat Bukhari Yang kelima, memberi minum orang lain Hal ini bisa diartikan bukan hanya minum saja Akan tetapi saling tolong menolong antar sesama manusia, dalam hal kebaikan Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim lainnya disebutkan Suatu saat, ada seekor anjing, yang berputar-putar di sekitar sumur, yang hampir mati, karena kehausan Kemudian, ada seorang pelacur dari Bani Israel, yang melihat anjing itu Lalu ia melepas sepatunya, dan mengambilkan air untuk anjing itu Dan ia pun meminumkannya, kepada anjing itu Maka, diampunilah dosa orang itu, lantaran kebuatannya itu Hadis Riwayat Bukhari dan muslim Dari ilustrasi tersebut, dapat dibayangkan, betapa besarnya Fadilah memberi minum, atau hajat lainnya kepada Bani Adam 6. Mendamaikan dua orang yang berselisih Menjaga tali silaturahim, sudah sepantasnya dilakukan oleh manusia bereiman Khususnya kaum muslimin Apabila, ada orang yang saling berselisih mengenai suatu hal Hendaklah, kita menjadi pihak penengah Supaya, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Seperti perpelahian, dan lain sebagainya Yang ketujuh, memuliakan tetangga, dan menjaga anak yatim Memuliakan tetangga, adalah hal yang sangat mulia, yang mudah dilakukan manusia Misalnya, dengan cara menjamui tetangga, dan memperlakukannya dengan baik Bisa juga, dengan memberi makanan atau cemilan kepada tetangga Apabila kita mempunyai riski yang lebih Atau, membawakan oleh-oleh, pada saat kita pulang dari keluar kota Memelihara anak yatim, adalah suatu kebajikan yang sangat besar dan berarti Sebab, dengan memelihara anak yatim, kita akan menyelamatkan anak-anak itu dari jurang penderitaan Yang sangat dalam, yaitu kesepian Rasulullah SAW bersabda Orang, yang memelihara anak yatim di kalahan umat muslim, memberikannya makan dan minum Pasti Allah, akan memasukkan ke dalam surga Kecuali, ia melakukan dosa yang tidak bisa diambuni Hadis Riwayat Pirmidi, dari Ibnu Abbas Itulah, tujuh amalan yang membuat Malaikat Jibril, ingin sekali menjadi anak Adam Maka, sebagai makhluk yang diciptakan secara sempurna Sudah selayapnya kita semua sebagai manusia Wajib senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Yaitu, dengan menahati segala ketentuan hidup yang telah ditetapkan olehnya Bercermin dari pembahasan ini Patut telah kita bermohon Semoga kita sekeluarga oleh Allah SWT Dijadikan sebagai makhluk yang selalu tunduk pada perintahnya Dan bersujud menyembahnya Semoga, pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika, kalian suka dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh